Laga lanjutan Piala Presiden 2022 sore ini mempertemukan partai antara Persita berhadapan dengan PSS Sleman. Pada partai ini, Persita Tenggerang maupun PSS Sleman menurunkan beberapa pilar intinya untuk mendapatkan hasil terbaik pada laga ini. Laga antara Persita berhadapan dengan PSS Sleman ini berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Meski pertandingan berlangsung dalam guyuran hujan yang cukup deras, namun kedua tim tetap bersemangat untuk mencuri gol pertama pada laga ini. Gol pertama pada laga ini akhirnya tercipta pada menit ke-46. Gol diciptakan oleh Pandi Eko Utomo bagi PSS Sleman setelah mendapatkan umpan dari Boas Solosa di depan gawang Persita Tenggerang. Pandi Eko Utomo berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat keeper dari Persita Tenggerang tak mampu berbuat banyak, sehingga akhirnya membuat PSS Sleman berhasil unggul 1-0 hingga berakhirnya. Tertinggal 1 gol, Persita Tenggerang mencoba untuk mencari gol penyumbang di lanjutan babak kedua. Namun beberapa peluang yang didapatkan oleh kedua tim hingga menit ke-66 belum mampu menambah gol pada patah ini, sehingga kedudukan masih berkedudukan 1-0 untuk keunggulan PSS Sleman. Menarik kita nantikan hasil akhir pertandingan ini, apakah PSS Sleman mampu mempertahankan kedudukan bahkan menambah golnya pada laga ini, ataupun Persita Tenggerang berhasil menyamakan kedudukan atau memenangkan pertandingan pada laga sore hari ini. Terima kasih telah menonton!